Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan Ari disini Di video kali ini guys, aku mau share resep Resepnya apa? Resepnya adalah Tahu kemul Disini aku memiliki tahu Aku menggunakan tahu serasi Dan nanti pelapisnya Aku memakai Tepung beras dan juga tepung terigu So stay tune bagaimana caraku Memasaknya Aku sudah mempersiapkan Bahan-bahannya guys, ini bahan utamanya Dan ini bahan pelapisnya Untuk bahan utamanya Ada tahu, aku menggunakan tahu serasi Kemudian untuk bumbunya Setengah sendok teh Merica, setengah sendok teh Ketumbar dan Satu sendok teh garam Dan disana Ada air sebanyak 200 ml untuk Merendam nanti ya guys Oke, sekarang akan Aku haluskan bumbunya terlebih Lebih dahulu Seperti biasa Aku akan menghaluskan Dengan menggunakan cobek Ya guys Seperti ini Lakukan sampai Bumbunya halus Oke, bumbunya sudah halus Kira-kira seperti ini ya guys Sekarang akan aku masukkan Bumbu halus Sekarang akan aku masukkan bumbu halus tadi Kedalam mangkok Seperti ini Ini untuk merendam tahunya Supaya bumbunya itu Masuk ke dalam Tahunya ya guys Jadi nanti bumbunya itu Dua kali Seperti itu Bumbu yang pertama Adalah yang di dalam Dan bumbu yang kedua Yang di luar Bersama dengan tepung Kemudian kita tambahkan air Kita aduk Sisikan terlebih dahulu Untuk tahus rasinya Akan aku belah menjadi Dua bagian ya guys Aku akan buka dulu Aku akan bagi dua ya Lalu dimasukkan ke dalam Bumbu yang sudah Disiapkan tadi Akan aku belah Menjadi dua bagian Oke Seperti ini Lalu kita masukkan Kedalam Bumbu yang sudah Disiapkan tadi Nah Seperti ini Lakukan sampai Selesai ya Oke Ini yang terakhir Selesai Kita biarkan terlebih dahulu Oke Sekarang Aku akan Menghaluskan Bumbu Untuk tepungnya ya guys Bismillahirrahmanirrahim Oke Ini sudah halus Kita sisikan terlebih dahulu Oke Disini sudah Aku timbang 30 gram Tepung beras Dan 150 gram Tepung terigu Pro rendah Sekarang Akan aku campur Tepungnya Tepung terigu Masuk Tepung beras Juga Masuk Untuk Bumbu halusnya Juga Kita masukkan ya Sekarang Akan aku Masukkan air Disini Aku menyiapkan 250 cc Kita tuang Perlahan-lahan Nanti jika kurang Bisa ditambah Kira-kira Seperti ini ya Teksturnya Kita sisikan Disini sudah Aku panaskan Minyaknya guys Aku menggunakan Minyak yang Agak banyak Jadi Nanti Untuk Tekniknya Adalah Tahu putih ini Akan aku goreng Setengah matang Terlebih dahulu Supaya Bumbunya itu Menyerap Kedalam Tahunya Kemudian Setelah digoreng Setengah matang Baru nanti Dicelupkan Kedalam Adonan Tepung Yang sudah Dibumbui Tadi Jadi Nanti Menggorengnya Dua kali Dan Bumbunya itu Juga Dua kali Dari Tahu putihnya Dan Juga Bahan Pelapisnya Kita tunggu Dulu Minyaknya Hingga Panas Ya guys Jadi Aku menggunakan Api Yang Kecil Saja Apinya Segini Saja Guys Oke Minyaknya Sudah Panas Sekarang Kita akan Masukkan Tahunya Satu Persatu Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita akan Tunggu Hingga Setengah Matang Baru Diangkat Ya Jangan Lupa Dibalik Seperti Ini Supaya Matangnya Sempurna Setelah Setengah Matang Bisa Kita Angkat Dan Tiriskan Lanjutkan Menggoreng Sisa Tahu Putih Yang Masih Tersisa Masukkan Tahu Yang Telah Digoreng Setengah Matang Tadi Ke Adonan Tepung Atau Adonan Pelapis Luarnya Tahu 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 Putih Sudah Matang Bisa Kita Angkat Saatnya Menggoreng Tahu Yang Telah Dilapisi Dengan Tepung Tahu Jika Tahunya Menempel Di Dinding Wajan Bisa Kita Bantu Melepaskannya Seperti Ini Jangan Lupa Dibalik Jadi Tips Untuk Menggoreng Supaya Bagus Guys Itu Minyaknya Harus Merendam Semua Bagian Yang Akan Digoreng Contohnya Seperti Ini Jadi Aku Masukkan Hanya Beberapa Saja Itu Kita Bisa Hitung Hanya 7 Item Yang Aku Masukkan Tujuannya Supaya Nanti Matangnya Itu Sempurna Seperti Itu Dan Untuk Mengetahui Tingkat Kematangannya Kita Akan Melihat Dari Bui Bui Yang Ada Di Minyak Ini Ya Guys Jadi Kalau Nanti Bui Bui Sudah Tenang Atau Sudah Tidak Ada Bisa Kita Angkat Itu Tandanya Sudah Matang Seperti Itu Nah Seperti Ini Contohnya Ini Sudah Matang Bisa Kita Angkat Gorengan Kedua Juga Sudah Matang Alhamdulillah Sudah Selesai Pas Azan Mahrib Sekarang Akan Aku Perlihatkan Kepada Kalian Bagaimana Keriuknya Ya guys Tuh Seperti Ini Kita Buka Wow Tuh Nah Seperti Ini Penampakannya Akan Aku Cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm Karing Di Luar Lembut Di Dalam Enak Mantap Selesai 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 Selesai